Terima kasih. 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 Nggak ada istilah. kalau bahasa kita itu enggak ada istilah ngetem jadi ya sesuai jamnya, berhenti disitu hanya 1 menit, 2 menit kan enggak sampai 1 menit sampai ada detik, 30 detik naik turun, terus kemudian dia jalan lagi sedangkan kalau Anda perhatikan di di ibu kota ada yang sampai ngetemnya lama, bahkan ngomong ngetem ini biasanya enggak cuma bis ya, tapi bahkan sampai angkot nah ini sesuatu yang bisa dibilang untuk mengatasinya perlu penanganan khusus oke, kita bicara berikutnya adalah basic komponen untuk sebuah pembangunan infrastruktur dari smart city kita bicara digital infrastructure yang diperlukan disini ada 5 komponen utama yang bisa dibilang sangat penting yang di dalam lingkarannya ini kita pertama bicara network infrastructure saat ini mungkin kalau kita bicara teknologi komunikasi saat ini yang ada di Indonesia apa namanya yang bisa digunakan apa yang yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia paling tinggi adalah layanan menggunakan jalur telekomunikasi provider yang support dengan 4G bagaimana dengan 5G kalau saya pribadi karena belum pernah kenalan belum pernah nyobain saya enggak bisa ngomong banyak saya berdasarkan membaca literatur-literatur yang sudah ada teknologi 5G sangat sangat berpengaruh dalam peningkatan smart city kalau bicara infrastructure mungkin kalau saya pribadi hanya baru bisa menceritakan tentang yang 4G saya belum bisa ngomong tentang 5G fix and mobile connectivity nah ini juga sudah mulai sudah mulai memang jadi sesuatu yang penting saya dengar kemarin dari Transjakarta sudah mulai memasang beberapa tahun kebelakang sudah mulai memasang alat untuk bicaranya mobile connectivity untuk mengetahui misalkan bus Transjakarta yang yang namanya yang jalur ini itu sudah sampai mana terus kemudian akan sampai mana itu bisa 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 didetect dan sebagainya IoT nah ini sesuatu yang bisa dibilang sangat sangat berpengaruh dalam hal apa namanya menciptakan sebuah smart city karena informasi informasi yang diperoleh dari perangkat IoT baik itu sensornya device yang lain-lainnya yang terhubung sangat penting ada platform dan application harapannya dalam tanda kutip kalau saya bilang sebenarnya semuanya dalam satu atap jadi bukan bikin masing-masing kalau pun bikin masing-masing harusnya ada mekanisme mungkin kalau sekarang kalau bilang API api mungkin akan mempermudah kita juga untuk melihat untuk mengambil data next ada bicara data center salah satu juga kendala kendalanya karena kalau sudah bicara data berarti kita akan bicara mesh mesh data data yang cukup besar atau big data dimana data ini harus bisa available 24 per 7 selama 24 jam kita bicara bisa diakses datanya kemudian bisa di apa namanya diambil oleh siapapun yang memerlukan tapi juga dalam tanda kutip dia imun tidak bisa diacak-acak orang karena orang Indonesia biasanya isengnya tingkat tinggi ada sebuah website bagus gimana caranya bisa di hack tapi ya emang itu tantangan juga tantangan juga buat para apa namanya para penyedia aplikasinya supaya bisa lebih meyakinkan usernya bahwa dia miliki ini bisa dibilang supaya kuat imun tidak kebal tidak dengan mudah bisa di hacking datanya oke saya coba lanjutkan nah ini masih nyambung dengan yang tadi kita bicara kunci teknologi yang sangat berpengaruh jadi kita bicara smart city ini kalau di lingkaran luar ini kita bisa bicara ada smart environment smart transportation ada smart industry ada smart energy smart healthcare smart living smart building dan smart education ini salah satunya yang kita lakukan disini ada smart education ini masuk sebenarnya karena mungkin sebelum pandemi kita tidak jarang menggunakan media teleconference seperti ini pembelajaran secara online seperti ini jarang digunakan tapi pada saat mulai pandemi baru mau tidak mau kita melakukan menggunakan alat seperti ini meskipun mungkin ada beberapa bukan mungkin banyak sekali kendala yang terjadi yang pertama mungkin ketidaksiapan dunia pendidikan menghadapi masalah segera sesuatunya dilakukan secara online pertama mungkin kampusnya sekolahnya tidak memiliki jaringan internet wah ini parah tapi ya banyak kalau Anda lihat atau Anda perhatikan mungkin Anda merasakan sendiri saudara-saudara Anda atau ada tetangga Anda menyampaikan keluhan gimana bisa belajar orang gurunya saja tidak bisa ngirim data tidak bisa ngirim pembelajarannya melalui online saat ini mungkin sudah agak sedikit teratasi tapi tetap masih di daerah-daerah yang sorry to say kalau saya sebut agak minim 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 dalam arti bukan tingkat keilungannya tapi sisi fasilitasnya nah jadi bagaimana smart city bisa berkembang artinya kalau semua sektor yang ada di dalam kita ini bisa bisa segala sesuatunya sudah mulai digitalisasi mungkin agak sedikit kita bisa memperoleh data apapun itu dengan enak kalau bicara smart education mungkin karena saya ngalamin sendiri di kampus ada sebuah cerita bahwa orang tua mahasiswa semudah Anda tidak mengikuti jejak seperti ini jadi ada beberapa orang tua mahasiswa menghadiri acara wisudaan dan si apa namanya si orang tua ini kebingungan karena tidak diizinkan oleh panitnya untuk masuk ke dalam pak kan pandemi oke saya bilang ini cerita sebelum masa pandemi kita sampai miris banget ya kelakuan anaknya mudah-mudahan insya Allah di kelas ini tidak ada yang seperti itu dia melakukan apa namanya melakukan perbuatan yang tidak lakukan tes dilakukan kepada kedua orang tua jadi artinya mereka ngaku bahwa sudah waktunya wisuda orang tua sudah jauh-jauh dari kotanya datang ke sini mau acara wisuda dan tidak bisa masuk ke dalam ke dalam aulanya ceritanya bubinya anaknya anaknya bilang saya lagi di dalam pak gak bisa keluar bilang aja mau masuk gitu kan tapi pandemi juga gak bisa memberikan izin untuk masuk karena harus ada undangan singkat cerita komplain dan sebagainya ramai akhirnya kita bawa ke bagian akademik kita tanya namanya siapa sama anaknya siapa NPMnya kita lihat kita proses ternyata memang anaknya belum lulus bahkan kuliahnya udah berapa tahun kebelakang ini gak tapi ngaku ke orang tuanya tetap kuliah tetap minta bayaran dan sebagainya uang kuliahnya juga beberapa tahun kebelakang tapi anaknya masih ngaku udah kuliah bahkan ngaku lulus nah ini saya sebagai yang orang tua pun juga merasa anak anak kurang ngajar banget sampai sebegitunya tapi ya mudah-mudahan tidak diikutin saya yakin anak-anak di telekom oke semua oke jadi ini beberapa faktor kunci faktor kuncinya dimana yang utama yang di dalam lingkaran dalamnya ini kita bicara ada data management big data analytics kita bicara pada saat informasi atau data diambil dari dari apa namanya dari perangkat IoT terus kemudian data tersebut tidak akan berarti apapun karena kita tidak hanya tahu misalkan satuan angka saja yang sangat susah untuk kita baca makanya biasanya kalau sudah sudah yang belajar statistik dan sebagainya baru kita bisa bisa tahu oh ini kalau data hanya satu kali atau satu hari saja belum bisa di kesimpulan tapi datanya dikumpulkan selama sekian hari sekian ribu data sekian ratus ribu data sekian juta data baru data terus bisa apa namanya kita peroleh informasinya artinya kita analisis dan kita bikin statistiknya terus kemudian baru data itu akan berbicara dan ada juga kita bicara artificial intelligence machine learning untuk lebih dalam bicara smart city misalkan Anda mungkin melihat ada saat ini sudah mulai di jalan-jalan besar dipasang semacam belum bisa saya bicara speed track tapi istilahnya menginformasikan kecepatan kecepatan kendaraan Anda dengan adanya artificial intelligence dan machine learning mungkin dia bisa membedakan mana ini cepatannya sesuai batasnya atau tidak artinya yang lewat di dalam kendaraan tersebut ini apakah dia motor ataukah dia mobil ataukah dia truck atau dia bis dimana disitu ada batasan-batasan yang harus diikuti adanya artificial intelligence ini akan sudah mulai mempermudah membedakan sesuatu dan halnya seperti halnya kita manusia melihat sesuatu dan lain sebagainya kemudian yang terkini ada yang teknologi blockchain blockchain ini dianggap teknologi yang paling imun paling imunnya kenapa karena untuk membuat sebuah data menggunakan blockchain ada harus berhubungan dengan berbagai macam konsensus terlebih dahulu yang harus disepakati terus kemudian datanya seperti apa kalau menggunakan konsensus seperti let's say saya bilang proof of work POW ini memerlukan komputasi yang sangat tinggi sehingga data yang di-generate ini bisa dibilang sangat-sangat imun kenapa karena begitu datanya diubah karena dia ada chain reaction yang terjadi maka bisa jadi datanya akan rusak semuanya istilah di dalam blockchain ini dia pertama imun dan kemudian dia append only bisa ditambahkan tidak bisa di-edit jadi sesuatu yang perlu menarik untuk dikembangkan kalau media penyimpanan datanya biasanya saat ini sudah tidak menjadi masalah karena biasanya ditaruh di cloud kita bagaimana mencari sebuah cloud yang trusty artinya benar-benar memiliki tingkat kehandalan yang cukup tinggi dan ini bisa bicara lifetime-nya lama oke jadi ini beberapa faktor kunci dalam teknologi untuk menempatkan atau mengembangkan sebuah smart city oke kita lanjutkan ada smart city Jakarta silahkan anda cek sendiri terus kemudian contohnya ada di negara-negara yang sudah mulai berkembang di sana California Amerika sudah berbagai macam peralatan sensor digunakan disini kalau kita sudah mulai memasang seperti itu pasti juga secara berikutnya adalah kebutuhan finansial yang tidak sedikit mungkin anda bisa lihat yang tinggal di Bandung mungkin di beberapa lampu merah sudah mulai dipasang apa namanya kamera untuk mencapture apakah kalau kendaraan mobil ini dia menggunakan seatbelt atau tidak yang bagian moto bagian memfoto anda pada saat di lampu merah kalau yang iseng yang tukang harus biasanya begitu mendekati itu pasti tangannya langsung mau difoto ini kita seperti itu kurang kertian juga sih tapi ya memang itu yang terjadi dan disini kalau sudah seperti ini sebenarnya mungkin kita tidak perlu polisi karena orang Indonesia itu kalau lihat polisi baru taat tapi kalau tidak ada polisi sampai ada ada guyonannya kalau misalkan anda tahu gak ini dilarang belok tahu pak kenapa anda tutup belok karena saya tidak lihat bapak ya banding itu sudah sudah jadi apa namanya kelakar para pelaku pengendara di Indonesia lampu merah wah terobos aja kenapa gak ada polisi kok gitu kan tapi kalau ada polisinya baru mereka apa namanya taat peraturan bahkan ada yang sampai bikin patung polisi karena biar kelihatan oh polisi oh diam doang ini sekarang juga lebih seru lagi ternyata security diberikan baju seperti polisi ini ini saya gak ngerti apakah biar orang Indonesia takut gitu kan dikirain polisi ternyata satpam tapi kalau menurut saya sebenarnya dengan adanya teknologi apa namanya smart city seperti ini kalau misalkan terjadi pelanggaran kita gak perlu polisi cukup tadi kamera-kamera speed trap dan sebagainya tadi gitu ya jadi tidak perlu didenda sama polisi takut sama polisi ditilang cukup nanti pada saat kendaraannya harus membayar pajak nah jadi pada saat bayar pajak itu keluar semua dendanya mau ngotot seperti apa gak bisa karena ada buktinya ada buktinya ada fotonya ada datanya nah itu kan enak jadi misalkan bayar pajak harusnya let's say mobil sekitar 2 juta misalkan ternyata dendanya wah melebih melebihnya kenapa ya itu tadi pada tanggal sekian melebih batas kecepatan pada tanggal sekian tidak menggunakan seatbelt ada buktinya ada fotonya itu kan itu kan enak kalau kayak gitu udah gak bisa ngeles lagi ada istilah uang damai nah tapi disini apa namanya mungkin kalau sudah budaya kita berubah seperti itu nah jadi istilahnya udah mulai teratur kenapa wah gue ngelanggar urusannya bukan takut sama polisi lagi karena urusannya takut denda jadi misalkan di negara tetangga kita di Singapura apapun urusannya itu pasti urusannya denda sehingga disana terlihat teratur dendanya cukup lumayan tinggi gitu ya buang sampah aja kalau ketangkep bukti kamera kita membuang sampah itu dendanya jelas sekian ratus bahkan sekian ribu dolar Australia apa dolar dolar Singapura Singapura gitu ya itu itu jelas kalau udah kayak gitu mungkin kita bisa bilang bersih oke saya coba lanjutkan nah ini baru tadi ngomong Singapura disini di negara Singapura mungkin sudah jauh lebih baik untuk masalah smart city-nya kalau saya bilang public transportation-nya juga sudah sangat bagus apa namanya durasi public transportation-nya juga jelas kapan dia lewatnya informasi-informasinya juga bisa diakses dengan mudah tidak hanya pas ada di halte-nya misalkan kita bisa unduh aplikasinya untuk public transportation baik itu bis maupun kereta baik itu yang kereta bawah tanah MRT ataupun LRT gitu kan itu sudah sangat baik sekali seperti itu dulu itu yang sering kita alami kita berada di jalan-jalan di sepur itu kita bertanya ini orang-orang Singapura pada kemana ya pada kerja semua gitu ternyata begitu kita masuk ke reta bawah tanahnya wah rame itu berjubelnya di bawah semua jadi gak kelihatan gitu ya kelihatan jalan di sana bahkan mungkin jarang sekali terlihat adanya kendaraan roda dua saya bilang kendaraan roda dua ini mungkin pajaknya lebih lebih gitu ya karena polusi yang cukup tinggi oke saya coba lanjutkan udah ngomong Dubai ini negara paling oke kenapa segala sesuatu udah ngomong spasity iya tapi karena memang kapitalnya cukup tinggi duitnya oke mereka ya penghasil minyak terbesar dan pesan duit kapasitas negaranya untuk invest apapun mungkin gak jadi masalah lanjutin dulu deh yang bandingan terlalu jauh mungkin dengan dengan spanyol ini mungkin kita dulu segala sesuatu masih juga jauh sih tapi mungkin kita bisa bisa bersaing gitu ya kalau saya lihat oke next kita bicara bicara fungsi ini adalah ilustrasinya segala sesuatunya kalau sudah bicara smart city mungkin ini semua gabungan dari ceritanya bisa terlihat dengan enak informasinya pun jelas mau bicara dari apa saat ini smart energy ini juga mungkin kita masih bergantung dengan PLTA apakah PLTU sama PLTN nuklir dan uap berpengaruh tinggi tapi kayaknya masih banyak PLTA yang berpengaruh di Indonesia padahal mungkin ada beberapa kota ada beberapa daerah kalau kita bisa pasang belanda kincir angin dan sebagainya itu juga membuat sesuatu yang kita bisa bicara green energy saya punya rekan kebetulan dia tinggal di Bogor dan dia masuk sebuah komplek yang sampai sekarang itu urusan bikin jaliran listriknya itu kata mereka urusannya ribet banget dan membutuhkan biaya mereka daripada itu saya mending bikin solar system sendiri jadi itu kata mereka itu sama dengan saya ngurusin bikin bayar bayar patungan untuk tanam tiang listrik dan sebagainya birokrasi dan sebagainya itu beberapa tahun lalu jadi mereka akhirnya mengutuskan seperti itu dan mereka bilang ya memang kita maintenance maintenance-nya apa? maintenance-nya baterai baterai itu yang kesininya sudah mulai jaringan listriknya sudah mulai ada mereka gunakan dua tapi mereka bilang saya lebih senang pakai solar selnya apa free urusannya free kita hanya mengurus bagaimana memaintenan power baterainya saja dan kalau di PLN mungkin urusannya bayar bulanan dengan bayar KWH dan sebagainya dan ada public safety ada smart health water quality apalagi traffic management ini sudah mulai mulai beberapa bagian ini smart street light ini beberapa kalau kita lihat sudah mulai smart artinya lampunya tidak hanya masalah menggunakan listrik tapi sudah menggunakan solar cell menggunakan solar cell mungkin juga kalau sudah auto movement auto moving ada motion detection nya juga dia hanya akan nyala kalau ada dalam jangkuannya dia ada pergerakan itu juga lebih saving ya saving power oke saya akan lanjut ini banyak banget nih kalau sudah konggung kayak gini smart building ada smart parking oke ini juga masih cerita tentang smart city infrastrukturnya kalau kita mulai pisahkan ada smart building ada smart industrial environment nya salah satu apa namanya cara misalkan forest fire system ini kan-kan saya yang di forest fire system nya infeksi apakah ada titik kebakaran titik yang diduga akan memungkinkan adanya kebakaran dilihat dari suhu daerah tersebut tingkat panasnya terus kemudian tingkat kelembaman udaranya kalau sudah kering pasti apa namanya memungkinkan terjadinya kebakaran dengan adanya satu kutung rokok saja masuk ke situ bisa menyebabkan tingkat kebakaran yang cukup serius ada smart city smart energy water and water management dan waste management sampah ini uh pulusannya panjang banyak banget susah banget ini seperti ini cara green pun susah kita masih butuh plastik kresek daya menghilangkan kresek masih susah budaya menggunakan kertas juga urusannya pohon jadi waste management gimana caranya kita bicara daur ulang tapi tidak semua orang setuju dengan daur ulang karena mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan oke saya coba lanjutin dulu ini kita bicara beberapa solusi disini bisa bisa anda lihat kira-kira kalau anda interest untuk membuat solution smart city ini ada beberapa dilihat mungkin dari sisi teknologinya pakai teknologi seperti apa kalau untuk jarak dekat mungkin kita bisa kita bicara bluetooth jarak agak middle kita bisa gunakan LTE ataupun kita bicara LTE i4G 5G WiMAX dan sebagainya kita lihat dari kebutuhannya masih sama ini bisa dilihat seperti ini ya secara ekosistem secara ekosistem disini kita bicara dari city infrastrukturnya infrastrukturnya di sebuah kota pun harus dilihat dulu baru bicara enterprise IoT infrastrukturnya dan baru operation arsitekturnya kotanya susah untuk dilakukan komunikasi kan enggak mungkin kita menggunakan narik kabel kalau sudah bicara infrastruktur di kotanya untuk masang berbagai sensor di berbagai titik kan enggak mungkin kita narik-narik kabel berarti kita gunakannya media yang paling simple kalau menggunakan bluetooth juga enggak mungkin karena jaraknya bicara wifi juga sama karena bicara jaraknya mungkin kita gunakan teknologi yang 4G atau 5G tadi dan enterprise IoT-nya alat IoT-nya mau seperti apa kalau kita bicara untuk prototipenya doang oke lah tapi kalau sudah beneran kan pasti beda load sensornya tingkat densitivitasnya dan sebagainya pasti berbeda dengan yang kalau kita atau Anda buat dalam bentuk prototipenya kemudian dari operating arsitekturnya juga bagaimana lifetime-nya mungkin Anda sering lihat apa ya kayak papan-papan yang munculnya wah ketahuan ini pakainya window nih karena ada muncul blue screen Pak di layarnya ini lifetime-nya juga ini masalah baru artinya kalau yang belum bisa mungkin iya ya Pak urutannya sering sering blue screen berarti bukan urusan blue screen berarti ada hardware yang ngurusnya enggak benar ini ini gambarannya tadi bagaimana kita bicara sebuah smart city tapi juga kita harus bicara kompliansinya dan juga security-nya pastinya artinya supaya tidak disalahgunakan bicara dalam film-film gitu ya kita punya kamera CCTV tapi dengan teknologi juga kamera CCTV-nya bisa dibajak terus kemudian bisa menampilkan gambar yang seolah-olah sedang tidak terlihat kegiatan apapun gitu kan nah ini security-nya juga perlu saya tidak bahas banyak kemudian ini juga architecture smart city-nya lihat gabungan dan sebagainya secara operasinya bagaimana dia beroperasi saya skip saja lanjut saja bagaimana sensing layer-nya artinya apa namanya perangkat sensor-sensornya tersebut ditenapkan terus kemudian dikoneksikan ke cloud misalkan dan connectivity-nya sendiri bagaimana misalkan koneksi antar device-nya baik itu kita gunakan bluetooth apa namanya 5G lora dan sebagainya cara aggregation layer-nya kita bicara bagaimana hubungan dengan end node-nya sampai ke platform-nya komunikasinya oke saya coba cepat saja ceritanya kita bicara di application smart city-nya mungkin di sini saya akan tampilkan beberapa video untuk sedikit meng-encourage Anda video yang pertama kita bicara tentang ini kalau tidak salah tentang tentang edukasi saya yakin Anda sudah mengenal edukasi menggunakan media teleconference seperti ini tapi kalau misalkan tidak hanya dengan teleconference saja ini mungkin bisa jadi sesuatu yang baru mungkin bisa dilihat di sini selamat menikmati oke kalau ini MBKM sudah sudah ya sudah sudah mulai Anda rasakan jadi belajar tidak hanya dari tempat Anda saja tapi sudah mulai kita bisa belajar dari manapun contohnya yang ngasih pelajaran langsung dari orang dari NASA mempertidaknya saya tidak tahu tapi yang jelas kalau memang seperti itu apalagi seperti tadi anak-anak level 12K anak-anak SD sangat antusias sekali dengan temui seperti itu mungkin anak-anak Indonesia kalau diajak ngomong bahasa Inggris mungkin masih belum tapi dengan seperti itu dia akan tahu kira-kira kedepannya mau seperti apa oke next ini ada saya lupa oh ini kalau ini biasanya untuk apa namanya kita-kita yang sudah bekerja dengan adanya pandemi seperti ini tetap buka secara online sudah sudah mulai dilakukan oleh banyak orang jadi ini mungkin kalau ini sudah gak aneh ya tapi ini agak sedikit boder juga sih kita bikin sebuah pertemuan tapi sebelum ketemu ada sedikit gambling ada sedikit taruhan dulu antar orang yang akan melakukan pertemuan ready one two one two one two one one two one two one two 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 Halo Hong Kong, terima kasih telah menikmati kami dan menyukai kami. Kita bekerja bersama, dalam segalanya. Sama, kita adalah network manusia, Cisco. Dan memang tidak pernah menang, tapi pas gilan terakhir-terakhir, pas mendekati malah kalah. Jadi, aruhannya kalah, harus pasang mohek pas meeting. Oke, saya coba lanjut. Ini tadi kita bicara contoh smart IoT, khususnya di IoT for Infrastructure. Kita bicara ada smart lightning. Beberapa sudah mulai menggunakan juga. Artinya, Dinas Penerangan Jalan. Penerangan PPJU Dinas Penerangan Jalan Umum. Sudah mulai menggunakan smart lightning, karena dia tidak menggunakan listrik lagi, tapi menggunakan solar cell. Aga surya yang disipin dalam baterai, terus kemudian hanya akan dinyalakan pada saat keadaan gelap. malam hari ataupun pada saat terjadinya gerhana. Dan kemudian, disini bisa dibilang dia low energy juga, karena caranya lampu yang digunakan adalah lampu LED, bukan lampu biasa yang menghabiskan voltase yang cukup tinggi. kemudian ada juga connected street. Jadi disini biasanya urusannya untuk nanti mempermudah atau mengetahui daerah mana yang mungkin bisa dibilang padat, sedang rame. artinya bisa bicara mungkin tingkat, apa namanya, kepadatan suatu daerah, suatu jalur, sehingga bisa melakukan reroute, melakukan pengalihan jalur. Ada smart parking, disini untuk bicaranya, paling umum paling banyak adalah bisa digunakan di gedung-gedung bertingkat yang menyebutkan arena parkir. sarana parkir, jadi kita bisa tahu spot mana yang kosong, terus kemudian bisa mengetahui berapa banyak jumlah kendaraan di situ, kalau akan serunya lagi, misalkan kita bisa mencari kendaraan mana yang sedang diparkir, misalkan kita lupa saya parkir di mana, itu juga bisa ditambahkan. saya sudah pernah singgung sepertinya. Kemudian juga traffic surveillance dan pergerakan kendaraan, misalkan ada kendaraan-kendaraan yang wajib diizinkan terlewat terlebih dahulu. Kendaraan yang mungkin harus diizinkan lewat terlebih dahulu, baru yang lain. kayak di Indonesia mungkin saya bingung, kalau ada ambulans itu kadang-kadang kita lihat banyak yang tidak care juga. Tapi giliran ambulans dibawah adalah keratan jenazah, namanya keratan jenazah ini malah banyak banget yang mengiringi. Jadi ini sesuatu yang tidak harusnya terjadi. Tapi mungkin kalau sudah ada monitoring surveillance seperti ini, jauh lebih baik. Gabungannya, kita secara tadi di industri-nya, kita lihat. Mereka-kenda. This is the cat, who drank the milk and let in the dog that jumped on the woman who brewed the coffee. Brew coffee. that woke the man who was late for work. Alright, now I'm gonna go. That drove the car, Terima kasih telah menonton! 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 Setelah. Setelah? Yup. Kita menggunakan energi-wise, so our network can turn off everything automatically. Tentu saja. I knew that. Oh, you didn't get those lights. You're right. Kemudian bisa atur. Tidak hanya cuma dimatiin, tapi juga bisa bikin dimer-nya. Karena kalau ada aquarium nggak mungkin dimatiin kan. Kalau dimatiin nanti bahaya. Lampunya mungkin bisa dimatikan. Tapi untuk alat filtrasi dan sebagainya, ya jangan dimatiin. Yang ada besok ikannya ngambang semua. Ikan kayak tadi koki mungkin oke. Tapi ikannya arwana kan, wow. Bisa dapat good news, bad news. Good news-nya you have salary today. Bad news-nya never come back here again. Oke, lanjut. Ada forest fire detection yang tadi saya persampaikan di Apal. Ada caranya, cara environment kita supaya terdeteksi dengan baik. Ada air pollution atau nose pollution juga. Urusan air pollution mungkin beda antara Jakarta, Bandung. Kota-kota besar lah dengan kota-kota kecil gitu ya. Jadi tingkat populasinya... Polusinya bisa kita lihat, bisa kita rasakan gitu ya. Oke. Yang lain ada earthquake early detection mungkin di... Karena di Indonesia earthquake ini sangat oke. Sangat sering terjadi. Karena kita berada di beberapa jalur-jalur gunung yang sering menimbulkan gerakan earthquake. Bahkan juga ada patahan-patahan antara utara dan selatan yang selalu bikin terjadinya gempa. Bahkan mungkin tsunami. Jadi ada tsunami early detection juga di kita. Oke. Ini contoh dari health-nya. Bisa Anda jadikan ide. Hari ini, my ambulance tahu tentang acara bike-bicara. Just by talking to a helmet. It grab the patient's record before we even picked him up. It found out the doctor we needed was at St. Anne's. And it got his ok on treatment from miles away. It even pulled strings with the stoplights. My ambulance talks with smoke alarms and pilots in stadiums. But of course, it's a good listener too. Today, Cisco is connecting the internet of everything. So everything works like never before. Oke, itu contoh ya. Oke, next kita bicara 5G infrastructure for smart city. Kalau untuk yang batas, apa namanya, bahasa yang seperti ini. Saya pribadi gak bisa jawab cerita banyak karena belum memiliki, apa ya istilahnya, pengalaman kalau udah ngomong 5G. Karena hal ini cukup-cukup belum terlalu banyak di Indonesia ya. Mungkin ada beberapa yang sudah, atau Anda sudah pernah ngalami, mungkin nanti bisa sharing, kirakan seperti apa. Tapi yang jelas, 5G ini memiliki kelebihan. Banyak sekali kelebihan dibandingkan dengan 4G yang saat ini Anda, mungkin saya, apa namanya, saya gunakan. Jadi, miskin juga, kadang-kadang di rumah saya ini gak kebagian 4G gitu. Untuk provider tertentu saya gak mau sebut gitu ya kan. Gak kebagian 4G-nya, jadi saya mengandalkan YV saja. Jelas di sini kalau udah 4G, 5G, Anda lihat di lingkaran birunya ini kelebihannya banyak sekali gitu ya. Jangkauan mobility-nya, terus kemudian end-to-end latency-nya, reliability-nya, kemudian energy efficiency-nya, kemudian mobile data volume-nya, jauh banget gitu ya. Tapi untuk mencapai 5G berarti kita harus bicara infrastructure 5G-nya terlebih dahulu. Infrastructure 5G-nya, ini saya gak mau bicara banyak karena memang saya tidak familiar, tidak familiar. Mungkin misalnya tidak punya experience. Ini artinya di sini kita bicara kalau udah 5G, ada beberapa yang bisa digunakan. Ada enhanced mobile broadband, ultra reliable, massive machine, dan ultra high speed. Ini urusannya tadi yang di dalam gambar ini kelebihan-kelebihan yang ada di 5G. Oke, penggunaannya ini lebih ke apa namanya, berbagai case kalau sudah bicara orang Indonesia saat ini hobi nonton video. Nonton YouTube. Nihat video IG. Oke, jadi urusan buffering mungkin sudah bukan urusan kita lagi karena sudah bisa dibilang jalan dengan baik. Bahkan kalau sudah bicara live, tidak ada istilah jeda. Oke, ini kembangannya tahun 2020 harapannya sudah 5G. Mungkin belum, belum semuanya, Indonesia khususnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa 5G kita rasakan ya. Oke, nah. Ada yang kelewat ini, ini yang kemarin tapi gak apa-apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa saya tunggu 1-2 menit ini. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan. untuk UTS, saya masih nunggu dari koordinator Pak Bayu. Mungkin Anda belum menemukan jadwal UTS-nya ya. Jadi saya nunggu juga dari Pak Bayu terlebih dahulu. untuk ujian tengah semesternya, ujian tidak seriusnya. Biasanya sih kita tetap ada UTS yang puas baru kita akan buat sebuah tugas besar. UTS, mungkin kepastiannya saya masih nunggu Pak Bayu. Untuknya seperti apa. Oke, ada pertanyaan mungkin? Yang disampaikan seputar smart city? Pak pembahasan paling seru. Karena ini banyak sekali bisa digunakan oleh para mahasiswa untuk membuat berbagai macam prototipe smart city. itu tidak harus dengan smart city secara menyeluruh, tapi bagian-bagian yang tadi, berbagai macam yang bisa Anda gunakan. Smart home-nya misalkan, atau smart building-nya mungkin, ataupun kita bicara health bisa, industry juga bisa, banyak sekali. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Dan saya ucapkan selamat menemukan ujian tengah semesternya. Semoga menempatkan terbaik. Apa namanya? Kita akan ketemu setelah UTS. Dan untuk informasi UTS-nya mungkin akan saya sampaikan di WhatsApp. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.